yang pertama dia berniat dan niat tempatnya itu ada di dalam hati dan melafadkannya itu adalah perkara bid'ah kemudian dia membaca kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya mencuci kedua telapak tangan ini adalah sunnah kecuali jika seseorang bangun tidur malam maka wajib baginya untuk mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali oleh karena itu sekali lagi kita ulang bahwa mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ini adalah sunnah akan tetapi kalau bangun dari tidur malam ini dicuci tiga kali itu wajib kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya kemudian dia memasukkan air ke dalam mulutnya dan memasukkan air dalam hidungnya kemudian mengeluarkan air itu dalam hidungnya dengan tangan kiri kemudian dia mengeluarkan air dengan apa dan kemudian dia mengeluarkan air dari mulutnya tersebut setelah itu dia mencuci mukanya apa batasan muka dari awal tumbuhnya rambut atau dari lengkungan jidat sampai di bawahnya dagu dan dari telinga sampai ke telinga ini batasan wajah apakah dia mencuci jenggot juga iya dia mencuci jenggot juga akan tetapi kalau jenggot itu sangat lebat dan banyak maka menyela-nyela jenggot itu adalah sunnah yaitu dia mengambil air dengan jari jemarinya kemudian jari jemarinya itu dimasukkan ke dalam jenggotnya atau dia mengambil air dimasukkan ke dalam ditaruh di atas telapak tangannya kemudian dia menyela-nyela jenggotnya dari bawah dan ada pun kalau jenggot ada pun kalau jenggot yang sedikit yang wajahnya kelihatan bila dilihat maka wajib untuk dicuci dalam berbudu karena kita melihat wajahnya dan juga melihat bulu rambutnya jadi jenggot yang sedikit yang antum lihat di depan itu jadi jenggot yang sedikit itu wajib untuk dicuci ada pun yang banyak dan lebat itu sunnah tidak wajib kemudian dia mencuci tangannya dari ujung jari jemari sampai dia mencuci kesikunya dan itu harus semuanya apakah dia mencuci lengan atasnya tidak yaitu dari apa yaitu dari yaitu dia cuci dari ujung jari jemarinya sampai ke sikunya dan itu dicuci semuanya sikunya dan asal dari kelapak tangan disini begitu pun lengan jadi mencuci telapak tangan sampai ke sikunya itu merupakan kewajiban dalam wudhu kemudian dia membasuh kepalanya dimulai dari awal tumbuhnya rambut di bawah ke belakang sampai tengkuknya yaitu di belakang dagunya jadi dia membasuhnya dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan kemudian dia memasukkan jarinya ke dalam lubang telinganya dan membasuh dengan ibu jarinya kedua daun telinga dan dia tidak mengambil air yang baru untuk mencuci atau membasuh kedua telinganya kemudian dia mencuci kakinya yang kanan disertai juga dua mata kaki dan tidak mencuci betisnya kemudian dia menyela-nyela jari jemari kakinya dengan apa? dengan jari kelingking dia memulai dengan yang kanan kemudian setelah itu yang kiri dan dengan ini insya Allah wudunya sudah bisa sempurna kemudian setelah dia berwudu dia mendatangkan zikir yang berasal dari Nabi Muhammad SAW siapa yang bisa mengulang sifat wudu sifat yang pertama yaitu berniat dan niat berada di dalam hati dan melafadkannya itu adalah perkara bid'ah yang kedua membaca bismillah yang kedua membaca bismillah yang ketiga membasuh kedua telapak tangan kemudian mencuci kedua telapak tangannya dan hukumnya yaitu sunnah bukan wajib sunnah kecuali ketika bangun dari malam ketika bangun di malam hari tidak boleh tidak dia harus mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan ini wajib hukumnya kemudian mengambil air dengan tangan kanannya memasukkan ke dalam mulutnya dan hidungnya kemudian menghirup ke dalam hidungnya kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya kemudian dia memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian dia menghirup air dari tangan tersebut dengan hidungnya kemudian mengeluarkan air yang dalam hidungnya yang dihirup tadi dengan tangan kirinya kemudian mengeluarkan air yang berada dalam mulut kemudian kemudian yang berikutnya mencuci muka dan wajah dihitung dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu begitu pun dari telinga kiri ke telinga kanan dan dia mencuci wajahnya begitu pun dia mencuci jenggotnya yang dibiarkan apakah dia menyela-nyela jenggot atau tidak apa hukum menyela-nyela jenggot di dalam budu yaitu baik diambil dengan jari jemarinya mencuci tangan dari ujung jari sampai siku kemudian mencuci tangannya dimulai dari mana dimulai dari ujung jari jemari ini wajah hukumnya sampai ke siku dan tidak mencuci lengan atasnya dia memulai dengan tangan kanan kemudian setelah itu dengan tangan kiri mengusap kepala sampai ke belakang kemudian dikembalikan ke atas dan sekaligus dua telinganya kemudian mengusap kepalanya dan dimulai dari awal tumbuhnya rambut kemudian dibawa ke belakang sampai ke tengkuk yaitu di belakangnya dagu kemudian di bawah lagi ke depan kemudian setelah itu membasu telinga atau mengusap telinga yaitu dengan memasukkan jari tengah jari jari telunjuk yaitu ke dalam telinga dan mengusap daun telinga dengan ibu jari apakah dia mengambil air yang baru untuk mencuci kedua telinganya yaitu tidak mengambil air yang baru mencuci kedua kaki sampai petis kemudian yang berikutnya mencuci kaki tangannya mencuci kakinya yang kanan dari ujung jari telah kakinya sampai kepada apa sampai kepada kedua mata kakinya apakah dia mencuci petisnya tidak kemudian dia menyela jari jemarinya dengan jari kelingking ini nampak ini mencuci yang mencuci kemudian selamat menikmati